Hei, Tan, sampel yang kamu kasih dengan kopi yang masuk, itu beda banget loh. Ya, kita kan janjinya R11, ini airnya masih R14. Terus ini coba kamu lihat, defy-nya banyak kali. Maaf, tapi tadi harga kopi naik kok, jadi saya dapat barang bagus. Loh, kamu kan bilang barangnya udah ready, suruh saya cepat-cepat transfer. Nah, ini kan saya udah transfer. Aduh, maaf ya kok, staff saya nggak bilang, kalau itu nggak dijual. Loh, jadi kalau kayak gitu, solusinya apa coba? Coba dipakai dulu lah kok. Ini nggak mungkin saya pakai loh, Tan. Ini nggak cocok, kalau aku kirim kasih ke pelanggan saya seperti ini. Ya, pelanggan saya lari semua. Aduh kok, gimana ya, uang transferan kemarin udah terpakai semua, nggak bisa lagi-lagi kok. Tan, saya tahu, kamu baru mulai berbisnis, ya. Terus kamu juga banyak buat salah. Nah, tapi kalau kesalahan kamu, kamu bebankan ke saya, itu sangat tidak bertanggung jawab gitu loh. Aduh, maaf ya kok. Nah, jadi ada solusi nggak? Nggak ada kok, gimana ya? Nah, Tan, aku mau kasih kamu tahu ya, Tan ya. Ini terakhir kali saya beli sama kamu. Karena itu sangat tidak bertanggung jawab. Oke, nah kamu udah boleh pergi, ya. Dari dulu lah kok. Eh kok, sebelum aku pergi, ini ada sampel robusta bagus. Ada murah kok, udah ada di stop, mah kok. Kok dia dibayarin pergi kok? Saya rugi sedikit. Dia ruginya lebih banyak. Saya kehilangan satu apel musuh, supplier yang jelek. Nah, kalau dia kehilangan satu apel yang bagus, pelanggan yang baik. Oke, jadi dia ruginya lebih banyak. Oke, jangan terlalu dipikirin. Keja, keja, keja. Oke, syukur.